Upaya percepatan vaksinasi di Kabupaten Subang untuk mengejar target PPKM level 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Subang terus gencar menggenjot vaksinasi di sejumlah desa. Salah satunya seperti yang terlihat di desa Ciasem Tengah, kecamatan Ciasem, antusiasme warga masyarakat untuk dipaksin cukup tinggi. Ini terlihat dari warga yang berduyun-duyun mendatangi sentra vaksinasi yang ada di desa Ciasem Tengah. Sebanyak 3.000 dosis vaksin jenis priser disiapkan dalam vaksinasi ini. Dari 3 dosis vaksin tersebut, 2.000 dosis vaksin untuk dosis kedua dan 1.000 dosis vaksin untuk dosis pertama. Antusiasme cukup tinggi ini mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Bahkan warga dengan antusiasme sampai harus mengantri untuk dilakukan vaksinasi. Di desa Ciasem Tengah capaian vaksinasi ini terbilang cukup tinggi yaitu hampir mencapai 80 persen. Sehingga dengan adanya vaksinasi yang terus digunjukan oleh pemerintah Kabupaten Subang untuk men-target ke level PPKM-1, ini sepertinya akan terrealisasi dan akan terpenuhi. Kepala desa Ciasem Tengah mengaku sangat bangga dengan antusiasme masyarakat untuk dipaksin. Sehingga dengan adanya vaksinasi ini, kekebalan komunal akan terbentuk. Berikut pernyataan Kepala desa Ciasem Tengah. Alhamdulillah masyarakat Ciasem Tengah masih antusias, masih ingin bervaksin karena hari ini adalah vaksin 3.000 dosis. 3.000 vaksin. Yang 2.000 untuk vaksin kedua dan yang 1.000 untuk vaksin ke satu. Nah ini dengan adanya vaksinasi, ini capaian vaksinasi di desa Ciasem Tengah sudah berapa persen sih? Kalau sekarang datang semua yang tiga ribu, sudah mencapai 80 persen pak. Untuk lansia dan sebaiknya? Iya, untuk lansia dan juga yang masih remaja. Nah ini kedepannya ya kan, untuk yang sisanya ini bagaimana kedepannya dari pemerintah desa? Kedepannya mudah-mudahan nanti ketika nanti ada kegiatan di puskas mas, kita arahkan ke puskas mas. Selain dengan adanya vaksinasi, belasan tenaga kesehatan dan vaksinator dari puskas mas Ciasem juga dengan tahan tintinya bekerja keras, terus melakukan vaksinasi terhadap warga desa Ciasem Tengah. Dan ini pun juga untuk menghindari antrian, sejumlah petugas juga melakukan sistem pemanggilan nomor antrian. Bahkan untuk menghindari atau dengan membantu ini sejumlah aparat desa juga ikut membantu, yaitu menyiapkan dibukanya injeksi untuk mempermudah vaksinasi yang ada di desa Ciasem Tengah. Demikian yang dapat kami laporkan dari Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Lintas Berita Suban melaporkan.